Oke geng, kembali lagi bersama pemain Cipli Oke, di konten kali ini Di konten sebelumnya kan saya bilang ya Mau review leheran Dan disini kita mau review leheran Dan ini barangnya udah Sampai rumah, cuman sampainya kemarin Dan sekarang kita baru bisa bikin video Karena kemarin kan hari Minggu ya Happy Weekend bosku Nah, makanya kita gak kerja ya Ini juga, apa sih? Pemain kerja bukan Cipli Termasuk sih Termasuk ya? Iya bener Ini Dan disini ini udah ada Jadi kita kemarin beli dua Ini original dari DSM Yang sih ngatanya apa nih? Gak ada Apaan yang ini ya? Apaan ini ya? Apa yang tau ya? Ini juga beli di Shopee Jadi murah banget ini beli Cuman 125 125 lah kiranya Kalau semisal lewat-lewat Instagram Kayak originalnya produk-produk lain Pasti di atas 300 Saya heran doang Ya udah pasti Ini 125 Murah banget ya Jadi kita itu lagi eksperimen ya? Iya Testi beli-beli di Shopee tuh kayak apa gitu guys ya? Pertama saya sih Ngiranya gitu ya Cuek banget ya pada Ngiranya itu barangnya pasti jelek Harga-harga segitu pasti jelek Dan makanya saya iseng-iseng beli Dan alah hasil pas sampai rumah Gak mengecelakan Lumayan sih guys ya? Tuh Dari apa kita lihatnya juga Dari bentuk rapi ya? Rapi ya? Padahal ya gak semua produk Produk-produk original itu bisa bikin kayak gini Kalau ini kan tipenya bending please Jadi ini gak banyak ras-rasanya loh Cuman berarti satu Dua Tiga Empat ya? Tuh Biasanya kalau original produk juga jarang yang bisa kayak gini Kenapa? Karena ini kan gak banyak sambungannya ya Jadi bentuknya itu susah Susah banget Susah banget Meleng-meleng-nya ya Iya Kalau ada lastatinya banyak itu kan Bentuknya pakai sedikit-sedikit Yang kayak gini kan? Iya Sedikit-sedikit Jadi rapat banget itu Itu kan mudah kalau kayak gitu Kalau kayak gini susah banget Ini produk murah kita lagi testi ya Pokoknya kita lagi produk-produk murah Itu di Shopee Nanti mungkin kapan-kapan Kalau kita beli di Shopee-Shopee Itu kita sekalian aja Kasih tau warungnya mungkin ya Kita bisa screenshot gitu ya Mungkin buat referensi kalian Yang ada dana Mungkin kayak habis kecelakaan Kenalpotnya peot atau gimana gitu Kalian pengen kenalpot yang bagus tapi murah Daripada kalian beli yang Kalian tahu sendiri guys ya Banyak banget produk KW yang bisa dibilang Kurang memuaskan gitu guys ya Kalau ini sangat-sangat memuaskan Pertama saya lihat-lihat doang Ya nyepelekan lah ya Dan nyepelekan Dan akhirnya saya beli Dan pas sampai rumah Barangnya bagus banget tuh Ini sama ya buat FU Tipenya buat FU coating Ini besar Tapi ini namanya Apa ya? Leher bending Saya cari-cari di Shopee itu Namanya leher bending Bending kayak gini rasanya Dan ini bentuknya sama kayak Yang dipasang aja FU merah tuh Apa namanya DPS KWS Itu sama tipenya kayak DPS yang KWS Itu sambungannya cuma 3 Ini kan 3 doang 1, 2, 3 Cuman kalau DPS KWS Disini 1, 2, 3 nya disini Kayak kelihatan lebih bersih ya Min ya Iya Juga lebih rapi ya Gak banyak Iya Betul Cuman ya sesuai selera sih ya Kalau dengan harga segini Kita cari Yang banyak kelas cacingnya Dengan bentuk bendingnya kayak gini Itu susah banget Pasti bentuknya kotak Itu saya gak seneng Kotak? Iya Lihat aja original original produk Gak ada yang kotak Lihat aja Pasti bentuknya kayak gini Lengkung kayak gini ya Lengkung kayak gini Berapa ya? Satus tiga Satus dua lima Satus dua lima Murah banget ya Gak banget ya Seperti membeli bekas Bekas dua seratus Kita nambahin sedikit Sudah baru Nih guys ya Tapi mungkin apapun-apun Kalau kita beli di shopee lagi Kita bakal kasih Setelah yang sesuatannya Biar kalian itu bisa beli disitu juga guys ya Bekasi tasty guys ya Karena kalau apa ya Kadang kan kita beli di shopee nih Di bawahnya kan ada kesaksian tembeli Kadang itu Apa ya Ada orang Ada orang disuruh buat tasty sendiri gitu guys Kadang ada yang begitu Ada yang begitu juga ya Ada yang begitu Jadi gak semuanya itu jujur Makanya Yang paling jujur ya kayak gini guys ya Ya kayak Yang endorse ya Sama kayak endorse gitu Jadi disuruh Disuruh di baik-baikin Padahal barangnya gak sebaik itu ya Bisa Kalau ini sih kita real ya Ya kalau jelek Bilang jelek Kalau bagus ya bilang bagus Kalau ini menutup bagus banget Dengan harga segini Bisa dapetin barang kayak gini Ini murah banget Kalau musuh murah banget Udah dapet laser lagi Original DSM Tuh Lagi Eksperimen beli barang-barang yang murah-murah gitu Jajah Iya Bisa Kemarin kan Rp70.000 Kayak gitu Bagus Sekarang lehernya Rp125 bagus Berarti kalau disambungin itu Jadi berapa Rp200 ya Rp200 ya Rp200 Kurangnya Rp1.000 Rp2.000 Rp2.000 Sama saja kayak Rp2.000 Itu harga Rp200 itu minim Biasanya Rp250 Rp300 Rp350 Dan ini produk dari MGM ya Ini Ori Ini Ori Original produk Jadi kita mau satuin Kenapa Karena inlet ini Ini juga kayak Apa ya Al silincer buat yang Rp50 Juga presisi banget nih Cara masukinnya Masukinnya agak susah ya Tapi ini Pres banget ya Presisi Jadi kenceng gak gampang Pocor Tuh Ini buatnya mantep loh Jadi ngukurnya bener-bener Pas gitu Jadi Rp150 Bener-bener Rp150 Serta rapi banget ya Iya Bukan Rapi Putih Mulus gitu ya Lebih enak lagi Kalau nanti udah dipakai Udah ada warna kuning-kuningnya Itu enak buat Kayak bener-bener Original produk ya Ya ini juga original ya Kayak bener-bener Malpot mahal ya Cuma karena kadang Ada nih Malpot-malpot Original produk yang bagus Cuma karena namanya itu belum gede Belum besar Jadi mungkin produknya masih murah gitu ya Nah Yang banyak yang lebih bagus ya Yang murah-murah juga banyak Banyak Kalau kita Sorry ya Dari bahan Ya Gimana ya Aku Coba-coba ya Dulu pernah beli Dan itu Kayak namanya juga udah Naik banget ya Udah tenar Tapi kok Dari barangnya itu Apa ya Ringan gitu Kan udah Kelihatan loh Dari bahannya itu Pasti enggak Yang bagus Itu ringan banget Ya Mungkin kalau napa titanium Itulah Ringan banget Ada tuh napa titanium Yang seharga berapa Tiga juta ya Tiga juta Iya Sampai ringan gitu ya Ringan banget tuh Kalau disini enggak ada yang make sih Kemarin ada yang make Derina-derin juga make Kayaknya Napa titanium Iya Ini lumayan berat tuh Berarti lumayan bagus lah Jadi banget Nah ini review jujur Kita juga kayak Niat-niat Yang pertama kita Penasaran Dengan barang-barang murah Yang ada di Shopee Pokoknya di toko-toko online Yang bukan di IG Ya guys ya Terus Yang kedua Hitung-hitung niat bantu Penjualnya ya Min ya Iya Jadi langsung di review Ya biasanya kan Kalau ada Apa ya namanya Kayak penjoleh-penjoleh itu kan Bayar orang Suruh nge-review Kali ini Kita sendiri yang mau gitu guys Ya Tuh Ini kalau disatuin dengan Silincer panjang Panjang 30 cm Tapi kalau Buat-buat bunch charging Kalian mending request Memakai leheran Yang lebih pendek lagi Kayak Original produknya MDM Itu kan pendek-pendek Terus CRM itu pendek-pendek Kalian request aja Dipendekin lagi Kalau ini Biasanya Napot-napot ke leheran kayak gini Bentuknya buat Montur-montur road dress Ya Kayak saat yang lebih merah Itu kan Apa ya Napotnya agak ngateng ya Ke atas Kayak APX ya APX itu juga Napotnya panjang-panjang Panjang-panjang Panjang Lebih baik ya kayak gitulah Yang pendek-pendek aja Karena kalau pendek itu kan Anginya juga Cepet kesilincer Cepet keluar Bisa sama panjang kan terhambat ya Kalau bat-mentur-mentur balap Kalau harian sih terserah ya Kalau harian sih menurutku Mending Menang di suara aja Kalau tenaga nggak usah Mending suara Nah ya buat harian Ngapain Ya karena buat harian Karena gimana ya Orang-orang juga Ngiranya kalau suaranya Keras banget Kayak Monturnya kenceng Kiranya pasti Monturnya kenceng Padahal kalau dites ya Belum tau gak ya Ya kayak gini Ini dipanduin dengan Silincer pendek Ini silincer panjang Tuh Ini lightnya pas loh 50 Makanya buat kalian yang mau Request-request Kenal pot Silincer atau leheran Mending request 250mm Ya Jadi Al silincer itu Rata-rata 50 Kalau yang 55 Mungkin buat spek-spek besar 55 60 68 Mungkin buat spek besar Ini ikutin spek juga sih Spek banget ya Ya Ini bukan presisi ya Biasanya ada yang Kenceng Kekencangan ya Tuh Dari sambungannya pun sama Kayak punya MDM ori ya Tebel Kalau yang pekat zaman ini tipis banget Beda yang sama Apa namanya kemarin ya Yang satu Apa ya namanya DPC Iya pokoknya itulah DPC itu lebih tebel Sama kayak gini Kalau dari lasing bisa dibesain Dari las ini Tuh sama Wisdom MDM Rapi ya Sama lah Ya 11-12 mungkin ya Karena penalpot kan rata-rata lasnya itu memakai las-las yang sama Makanya hasilnya pun sama Dan kalau Kalian bilang ada yang gak rapi itu dari pengerjaannya Bukan dari alatnya Bukan alatnya yang kurang bagus ya Itu dari pengerjaannya orangnya sendiri Tergantung mekanik Ya tergantung mekanik Seperti halnya mesin Kalau kita beliin Partner tracing semua Tapi mekaniknya tolol Tetep aja gak mau lari Tetep ya Tergantung mekanik gitu ya Dan mekanik yang bagus Biasanya kalau mau bikin motor itu ditanyain budget Itu enak banget Mekanik-mekanik kayak gitu Ditanyain budget berapa Jadi Budgetnya segini Ya mampunya segini Perkiranya juga biasanya pas Iya Biasanya Kalau yang udah Jangan hanya semisal Ya udah bikin segini Saya tampung-tampung Terus dikasih nota Terus segini kan kaget ya Misalnya lebihnya 10 juta Itu kan kaget ya Tahu-tahu di nota Mending tanyain budget Budgetnya segini Kasih ke mekanik Terus semisal ya Kurang-kurangnya ya sedikit gitu Ini yang kayak gitu Cari mekanik yang kayak gitu ya Jangan kalian sampai diporotin Banyak mekanik yang mau rotin Banyak Bukan satu dua Haji mumpung Iya Mumpung mungkin Biar duit Awamanik Tapi seketan mau suki Hati-hati Cari mekanik itu hati-hati ya Jangan asal Bisa dipercaya aja Iya Yang bisa dipercaya Ya pokoknya kayak gini ya Bentuknya Rapi Tuh Tuh Karena orang-orang kan biasanya beda-beda ya Penilaiannya pasti beda-beda Mungkin shooting dari deket aja nih Iya Dari sini Bagian atas Ini mulus banget biasanya Mulus Seperti yang saya bilang Kalau cari nalpot itu jangan yang kiclong Cari yang gusam-gusam kayak gini Jangan sampai kiclong-kiclong kayak gini Ini bahannya plat kayak gini Ini kan plat tipis ya Ini kiclong Ini Bahannya kayak gini Mau gak kalian main nalpot kayak gini Bahannya kayak gini Enggak lah pasti Makanya kalau Tarik nalpot Ya yang Kayak gini aja lah Jadi jarang ya barang ori yang iklong-kiclong tuh jarang Barang ori pasti gak rapi biasanya Biasanya Maupun di karbu Di apa itu pasti semua gak rapi Ya lumayan lah ya Dengan harga segini Dapat barang kayak gini Kalau ini berarti disatuin satu set 200.000 ya 200.000 Termasuknya murah ya Murah banget Sudah dapat barang kayak gini Murah banget Murah banget Murah banget Oke Ini mau dites apa gimana nih Kalau ini paling kita pasang Cuman pasangnya mau dikasih tau gak nih Serah sih Kalau aku ya mau dikasih tau ya Jadi pas Kepasang itu Bentuknya kayak apa gitu Iya Mungkin ya kita wajah Nanti kita pasang Cuman pas pemasangan kita gak peju ya Karena ini mungkin Sudah panjang Jadi jar gak terlalu panjang Nanti kita kasih tau Setelah kita pasang Let's go Oke guys Nah nih ya Sudah terpasang knellpotnya guys Ini kalian bisa lihat Lihat sini nih Oke Kira-kira mau kalian gimana Ketika lehernya sudah terpasang di motor ya Kalian bisa Bersih banget nih guys ya Last chargingnya itu jarang-jarang banget nih Kalian bisa lihat dari sini Set Terus ini Kelihatan motornya itu bersih banget Dari bagian knellpot ya guys ya Karena ini bending Jadi last-lastnya itu jarang-jarang Kalian gimana Dengan harga 125 ribu ya Kalian bisa dapetin barang sebagus ini guys ya Dan untuk next berikut-berikutnya Mungkin kalau kita masih penasaran lagi Kita bakalan coba barang-barang Yang dijual di Shopee Atau pada apapun itu guys ya Kalau nanti kita Misal penasaran gitu guys ya Ini mau hujan ya Mindya Iya Mendung banget ya guys ya Wuhh Udah Hitungan menit ini hujan guys ya Oke mungkin kalian juga di kamera sih Gak terlalu jelas ya Kalau soal mendung ya Oke Oke Sekian Konten kali ini guys ya Oke Dan kedepannya Kita mungkin mau ya main-main ke rumah bang Michael Apapak gimana Pokoknya nanti kita Rembuk ya Rembuk doa sama bang Michael gimana ya Karena ini udah jarang banget ketemu ya Oke Akhir kata See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita anehis konten selanjutnya Let's go Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax